Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Sementara itu, kendati harga daging sapi tidak mengalami kenaikan, namun untuk harga telur ayam ras, kini harganya terus melonjak. Khusus di tingkat pengecer, harganya sudah mencapai Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilo. Tibanya momen atau dan tahun baru memang tidak berpengaruh besar terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok di kota Banjarmasin, meski sebagian ada yang mengalami kenaikan harga. Pantauan Banjar TV bahan pokok yang dinilai cukup terasa kenaikannya dalam dua pekan ini yakni telur ayam ras. Harga telur ayam ras di tingkat pengecer seperti di pasar teluk dalam rata-rata sudah mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp20.000 per kilo, kini naik menjadi Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilo. Pedagang mengaku harga telur rata-rata sudah mengalami kenaikan antara Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo. Bahkan di prediksi harga ini akan terus melonjak sebagaimana tahun sebelumnya. Menurut pedagang naiknya harga telur ini bukan lantaran permintaan yang tinggi. Namun lantaran adanya pengiriman barang yang sering telat di bulan ini. Muhail Banjar TV